Intro Halo semuanya, so di video kali ini Aku waktu dia habis selesai bikin video Duolingo Kalo misalnya kalian belum nonton Langsung aja klik linknya disini Sambil tadi ngobrol-ngobrol Karena durasinya lumayan panjang Akhirnya aku lapar Terus aku baru inget Jadi waktu bulan Januari Atau Februari ya? Februari, Februari Aku dikirimin kakakku Coklat dari Swedia Terus ada kayak semacam wafer-wafernya gitu Nah aku juga mau share ke kalian Siapa tau kalian tiba-tiba ada yang ke Swedia Atau lagi pengen ke Swedia Terus pengen beli makanan ini juga Karena ini juga sekalian first impression Tapi ada satu yang udah aku buka Udah udah aku cicip Eh dua ding Terus ada juga beberapa yang aku kasih ke orang juga Karena kakakku ngasihnya tuh banyak banget coklat ya Sedangkan yang makan coklat di rumah cuman aku Jadi kayak Wow Bisa sampe stok akhir tahun gitu Nah sekarang aku juga mau share ke kalian Siapa tau ada dari kalian juga yang mau coba Tiba-tiba pengen pesan-pesan just tip juga Tuh ya Langsung aja kita mulai ke videonya Oh iya by the way Aku udah cuci tangan Jadi tenang aja udah aman Dan ini dia Satu paperback ini Jadi kakakku kayak beli satu jenis tuh Kayak ada dua atau tiga Nah satu paperback segede gini nih Jadi yang pertama Ada namanya keks coklat Karena ini pake bahasa Swedia Kayak gini dia Tadaa Isinya tuh 8 pieces Terus masing-masing 60 gram Dan ini aku udah nyoba by the way Jadi nanti aku bakalan Ke stoklat kalian yang udah aku buka Terus yang aku suka Dari produk-produk Swedia Karena mereka sangat-sangat konsent terhadap lingkungan Terus kebanyakan dari plastiknya itu juga tuh Dibuatnya tipis Jadi kayak gak perlu banyak-banyak Kos buat plastiknya Karena kan Balik lagi ya Sangat-sangat membahayakan lingkungan Dan di sini dibilang Rainforest Alliance People and Nature Jadi bener-bener mereka tuh sangat-sangat Apa ya Memikirkan dampaknya kelingkungan Kalau misalnya kalian tanya harganya berapa Jujur aku gak tau Karena ini aku dibeliin Jadi aku juga gak nanya harganya berapa Tapi ini enak banget Aku udah nyoba Isinya kan ada 8 Aku udah kasih-kasih Sisanya tinggal 2 Dan setiap aku makan Itu tuh Langsung 4 Jadi kayak abis gitu loh Kayak tanggo kan masih tebel ya Ini tuh tipis banget Jadi bener-bener kayak cuman Asal lapisin doang Karena balik lagi Mereka concern banget sama lingkungan Jadinya gak perlu yang terlalu tebel-tebel Jadi kayak lebih ramah lingkungan gitu loh Dan rata-rata tuh semuanya Sangat-sangat recyclable Bisa semuanya di daur udang Karena ini jujur enak banget parah Dan aku lebih saranin Kalau misalnya makan yang kayak gini Yang kayak wafer-wafer gini Kalian pas masukin kulkas tau Kalau waktu kemarin tuh aku nyoba Pas bener-bener baru nyampe Di Indo gitu nih tip Jadinya tuh Koklatnya itu tuh leleh Nah ini kayak gini Bener-bener tipis banget Beda banget sama apa yang biasa kita Beli-beli di supermarket gitu Ini best banget sih Ini enak banget Banget-banget-banget-banget Aku bakal kasih rating ini 10 per 10 Karena aku udah makan Jadi dari isi 8 tuh Aku makan 6 sendiri guys Nah dia coklatnya kayak gini Terus ini bentuknya tuh wafer Kalian bisa liat deh Detail di belakangnya nih Dia ini wafer Bukan yang bully-bully coklat Ya kan? Wafer gitu Ini enak banget Beneran deh Kalau misalnya kalian perejeki ya Atau titip-titip Beli ini deh Aku sedih enak banget Tapi kalau dibandingin Ini sama daim Jujur lebih crispy-an daim Karena kalau ini tuh Kayak Crispy-crispy wafer tuh gimana sih? Kalau daim tuh kan lebih ke coklat ya Jadi nya Crispy banget Sebenernya aku gak berbakat banget Buat nge-review-review makanan Cuman Gatau kenapa aku pengen share aja gitu Siapa tau Kalian dari Swedia Terus penasaran gitu apa makanannya Karena pas aku jadi di Youtube Gak terlalu banyak yang nge-share-nge-share Snack-stack gini Kalau kita ngomongin Snack Jepang, Snack Korea, USA Itu kan banyak banget ya Kalau Swedia tuh kayak agak-agak jarang gitu Yang kedua Ini juga udah aku coba nih Namanya daim Daim kayak gini Ini kalian bisa liat nih Udah aku coba Dan kalau misalnya untuk daim ini sendiri tuh Aku bisa bilang enak Cuman karena aku bukan tipikal yang suka Nyangkut-nyangkut di gigi Jadi aku agak-agak males makan ini sebenernya Tapi ini enak Daim tuh dari awalnya sampe segini Ini 56 gram Sekarang tinggal sisa kayak 2 blok lagi kayaknya nih Nah sekarang aku mau kasih tau kalian Ini yang daim Semoga audionya juga jelas ya Semoga gak reser-reser-reser gitu Ini udah tinggal sedikit banget nih Caramelnya tuh mirip-mirip kayak open label Kalau kalian tau open label Cuman open labelnya yang lebih ramah di tenggorokan Gak yang seret banget Dan gak yang manis banget Coklatnya itu dia tipikal coklat-coklat yang garing Dan aku tuh gak suka banget sama mamanya Makan makanan ringan yang nempel di gigi Yang kayak kalau makan Oreo Aku suka nempel-nempel di gigi Aku males banget makan Oreo Karena kayak gak enak gitu loh Nyangkut-nyangkut Jadi aku kadang-kadang males banget makan Jadi aku kayak cuma makan tuh Sepotek-poteknya doang Sepotek-potek doang gitu Tadaaa ini dia By the way aku licit tangan Tenang aja Jadi semuanya aman Nah gitu dia kayak gini nih Penampilannya Keliatan ini kan Ini dia karamelnya Jadi pas kalian makan tuh Dia coklatnya crispy Rasanya juga bukan yang terlalu manis banget Cuman gak enaknya tuh nempel di gigi Teng aku paling males sebenernya Yang bikin crunchynya tuh si karamelnya Hmm Enak-enak Kalau misalnya disuruh rating Aku kasih ini 8,5 per 10 Kenapa? Rasanya tuh enak Sebenernya semuanya tuh kayak Oke lah udah perfect gitu Cuman aku gak suka nyangkut-nyangkut di gigiin loh Enak banget Ini bener-bener menurut aku kayak nempel semua Sama karamel-karamelnya Terus kalau misalnya untuk marabou ini Kakakku beli 4 rasa Dan masing-masing tuh ada yang 1, ada yang 2 Ini rasa Oreo Terus dia juga ada cocoa life Di sini ada logonya Di belakang juga ada Terus juga pake plastiknya Sengaja gak ada kalorinya juga Dan ini juga tuh dia dari tahun 1916 Coklatnya di Swedia sama coklat Indonesia tuh bedanya Kalau misalnya coklat Indonesia Sometimes kayak kalian makan merek-merek yang komersial Yang sering banget kalian makan itu Kan terlalu manis banget ya Terus juga aftertaste-nya tuh kurang enak Kalau misalnya coklat-coklat Swedia itu Mereka emang ada standarnya Gak boleh terlalu manis Makanya kata Kakakku Di sana juga tuh jarang ada milo Karena milo tuh terlalu manis untuk orang-orang di Swedia gitu Menurut standarnya di sana Karena bilang Kakakku Aku suka banget sama dark coklat Jadi aku juga Satu-satunya request ini Fit yang 86% Sebenernya kan kadang-kadang Kalau misalnya kalian tau dark coklat itu Ada yang kayak 90% Ada yang 99% gitu kan Itu perik lagi ke selera kalian sih Kalian mau cari pahitnya Kalian mau cari yang kayak In between manis dan pahit Preferences masing-masing Kalau ini juga merknya Marabou Ini yang premium Ini mirip sama Lynn gak sih Ini ya Packagingnya Belum aku buka Pokoknya yang mudah aku makan itu Cuma keks itu sama si Daim tadi Daim yang warna merah Ini ada berapa bar sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dua belas bar Untung aku bisa makan coklat loh Karena kemarin tuh aku lagi ikut Kayak Apa ya Bukan seminar sih jatuhnya Cuman Adalah Seseorang yang dikasih gift sama Tuhan Buat tau Makanan apa yang menjadi racun Buat tubuh kita Yang kita gak boleh Makan Yang Ya sebaiknya kita hindari gitu Karena aku sering banget Dengerin orang-orang tuh Gak boleh makan coklat gitu Terus aku udah mikir kayak Ah saat itu aku gak boleh makan coklat Gimana? Masalahnya kan aku punya banyak coklat ya Dari kakakku ini Nah yang untungnya Pas giliran aku Aku boleh makan coklat Karena kalau enggak Aku bingung coklat-coklat ini diapain Ini dia Aku lagi buka Tada Aku buka segini aja lah ya Sepoteknya aku Potek lah juga Oke Mari kita coba Hmm Hmm Wow Kamu lihat dari ekspresi aku deh Pahit guys Bukan yang Pahit banget Kalau misalnya kalian beli yang 99% Kan bener-bener pahit Ini tuh enggak Masih ada manis-manisnya Aftertreece-nya masih manis Tapi bukan yang manis banget Ya kalian paham lah ya Rasa-rasa dark coklat Yang asli dark coklat tuh gimana Cuman aku gak expect 86% tuh sepahit ini Soalnya sewaktu aku pernah nyoba lean Keknya 87% ya Atau yang aku pernah nyoba Merk color boot itu Berapa persen ya? 70% berapa gitu Masih manis banget Apa aku kok kak? Enak banget Hmm Suka banget akan rasa dark coklat ini Apakah aku suka dark coklat Kalau dari coklat tuh Awalnya pahit Tapi hira-hira manis Ci'ilah Lanjutnya itu Ada 4 coklat yang perlu saya coba Tapi aku gak bakal coba Ambil coklat Yang ini aku gak bakal coba Karena Tadi aku bilang Aku kurang suka ambil coklat Tapi cara bukanya tau Kayak gini Dan juga tuh Kalau waktu aku makan Aku baru ngerasain mulai-mulai seret itu Pas aku makan 3-4 Nah sedangkan kalau di Indonesia Itu makan satu kayak potekan gitu Satu blok gitu Itu udah seret gitu Terus beda banget Dan aftertaste-nya itu tuh gak pahit Dan rasa manisnya tuh Bener-bener apa ya Bener-bener pas menurut aku Jadi aku suka banget Dan aku juga udah Nanya testimoni ke saudaraku Dan nanya ke temanku Mereka juga bilang Approve deh Itu enak banget Kalau yang ini dia namanya Yang milk chocolate Jadi kalian bisa lihat ya Ada namanya Jeluk chocolate gitu lah Kita coba Oreo Karena kalau Oreo ini kan Kayak kalian tau sendiri lah ya Oreo tuh kayak gimana gitu Pokoknya yang membedakan adalah Coklat-coklat di Sweden Pasti tidak terlalu manis Walaupun manis Manisnya tuh masih dalam batas wajar Tidak manis yang berlebihan Oh dia tuh aslinya Satu blok kecil gini doang ternyata Sekecil gini doang Ada M Aku coba yang Oreo Rasa Oreo-nya agak sedikit berbeda Sama Oreo yang di Indo Gak yang terlalu nyangkut di gigi Pertama Lebih ke rasa Sama teksturnya Teksturnya tuh enak banget Masih garing-garing Wah mau block chocolate aku Kalau buat Oreo ini 8 per 10 Karena bukannya enak banget Nah Kalau daim ini tuh kakakku sampe bilang Ini tuh salah satu yang terenak deh Jadi tadi aku udah nyobakan daimnya Yang versi kecilnya itu Cuma aku gak tau Ini isinya sama apa enggak Tapi kayaknya kalau digambarnya sama sih Kalau untuk versi yang Itunya enak banget Dan ini ada kalori-kalorinya juga Jadi lumayan banget ya 30 gram ini Kalorinya itu 160 Wow 7 x 4 28 bar Wow Dan ini tuh expirednya Kalau aku gak salah Bulan 9 2022 Kita emang harus bersyukur sih Dikasih makanan Tapi bener-bener dikasih banyak banget Dan expirednya tuh Deket-deket gitu loh Harusnya rasanya sama sih Sama apa yang aku makan sebelumnya Gak ada merek ya Mereknya daim doang Mungkin itu collaboration Rasa karamelnya Lebih berasa di Marabou ini Dibandingkan si Daim yang merah ini Lebih berasa disini Rasa karamelnya Terus lebih garing Kayaknya lebih nyangkut di gigi yang kecil deh Yang merah Soalnya yang merah itu Karamel lebih tebal Coklatnya tipis banget Cuman kayak buat ngegaringin Kalau yang ini Coklatnya lebih tebal Karena dianya si Karamelnya kecil banget Cuman di pinggir-pinggir doang gitu Kalau gak pengen keganggu banget Ini ambil yang gede Kalau misalnya untuk yang daim ini Aku kasih rating 9 x 10 Karena ini enak Jauh lebih enak Dibandingkan daim yang merah Next Ini ada pistachio Nah ini salah satu yang Buat aku penasaran banget Karena ini kacang Kacang pistachio Dan ini ada detail-detail gambarnya ini loh Jadi kalian bisa lihat jelas semuanya Ini 185 gram Kayak gini Ini tadi Dibilang disini dirobek Tada Jadi kalian gak perlu pusing-pusing mukanya Tada Dini pusing coklatnya Nah karena tadi Coklat ini sudah terjatuh Oh ada pistachio Ada caramel Sama half salt Ini tuh kayaknya Ini deh Garam-garam gitu Jadi Pas dimakan Ada sensasi Garing-garing Asin-asin aftertaste-nya Dari sea saltnya Sama kalau kacang pistachio-nya Itu bikin wangi Kayak kalian makan Permen yang warna-warni Yang pletek-pletek Di mulut kalian gitu Coklatnya lebih karah manis Coklat yang sea salt-sea salt gitu Mirip Tapi enak deh Sensasinya gak gak bosan 8,5 per 10 Manis-manis wangi Enak banget Terus start taste-nya asin-asin Emel-emel hataku asin Karena Sea saltnya itu bener-bener kayak Gerjil-gerjil batu yang gede Jap-jap Ini tuh No good deh Kalau aku gak salah inget ya Yang kayak gini nih Oh by the way Kalau misalnya nanti gambarnya Eh Telusannya gak kebalik-balik Karena aku lagi coba pakai kamera depan Aku lagi coba pakai kamera HP Ini 60 gram Dan waktu nyampe tuh Emang agak-agak Ini agak-agak kayak Ancur lebur gini Sekarang waktunya kita coba untuk Jap Milk chocolate with cocoa meringue And caramel Ini aku butuh gunting Karena Kayak udah meleleh-leleh Padahal udah masukin kulkas loh Udah hampir sebulanan Masukin kulkas Nihatan gak ya Ini susah Nesal banget Buat dicernanya Kayak Kayak terlalu nempel Kayak makan permen karet Yang beda telan Kayak makan coki-coki stick Tau gak sih guys Kayak gini Terus juga rasa coklatnya Berasa banget juga Enggak Caramelnya berasa banget juga Enggak terlalu banget-banget gitu Kayak terlalu lengket banget Mulut aku gak enak Buat aku ini 5 per 10 Not one of my favorite Nah ini selanjutnya juga ada keks ini Keks ini tuh mirip sama keks yang Tadi gede itu Cuman aku gak tau Bedanya apa Kayaknya ini lebih ke nougat deh Soalnya ada susahan nougat-nougatnya ini Dari si snack stack ini Yang sedihnya itu adalah Ingredientsnya Gak semuanya tuh tertulis Dalam bahasa Inggris Rata-rata tuh bahasanya Sweden Sweden Denmark sama Finland Tiga bahasa itu Karena Skandinavia kan Nah keks ini juga ada nih Disini the milk chocolate Contents vegetable fats In addition to cocoa butter Nah ini ada bahasa Inggrisnya Tapi cuman ini doang Sistennya gak ada Nih mereknya kan Klueta Kalo yang ini Walaupun sama-sama keks Tapi kalo yang ini tuh mereknya Marabou Kayak nougat Mari kita coba Aku tuh udah kayak menyumbang Pokoknya untuk konten coklat ini tuh Around 200 Until 300 Kaloris Cuman buat kayak gini Ini kan bisa liat nih belakangnya Udah sampe kayak gini Rasanya tuh mirip Mirip kayak lebih kekacang banget Dibandingkan yang keks satu lagi tadi Dan ini tuh lebih Beremah Lebih gampang hancur Kalo ini 7 per 10 sih Menurutku bukannya enak banget Enak-enak Cuman bukan my favorite One of my favorite Jadi aku tidak mau Makan itu terlalu banyak-banyak Aku lebih suka Yang Klueta ya Tapi kalo misalnya ditanya Untuk Marabou ini Malah jadi favorit aku Favorit aku Tadi aku kasih rating pistachio berapa ya 8,5 per 10 ya 9 per 10 sejadinya Karena pistachio ini paling enak Pertama Kedua daim Daim yang ini Yang pertama pistachio Yang kedua daim Yang ketiga tuh baru sih oreonya Karena kalo yang milk chocolate aku gak terlalu nyoba Karena aku bisa ngebayangin rasa coklatnya kayak gimana Dari rasa coklat 3 ini Ini jangan ditanya lagi Ini kayak paling-paling-paling aku bakal beli lagi Jadi ini sangat-sangat aku rekomendasikan banget Kalo kalian mau beli Kalo misalnya untuk yang Marabou Fin 86% ini Beli lagi ini lebih ke selera sih Kalian suka dark chocolate apa enggak Kalo kalian bukan pencinta dark chocolate Pasti kalian kurang suka Karena lumayan pait Lumayan berasa paitnya dibandingkan yang Merik-merik lain Sensasinya beda sama dark chocolate yang biasa kita temukan di Indonesia Ini aku udah makan coklat dari awal sampe akhir aja Aku tadi udah minum juga Tapi sekarang tuh aftertaste nya Sama rasa di tenggorokan tuh gak terlalu seret Kayak seretnya baru kayak mau mulai seret gitu loh Kalo misalnya ditanya Mana yang paling aku gak suka Aku paling gak suka sama ini Jab ini Ini paling aku gak suka Bukan aku gak bersyukur ya Tapi maksud aku kurang cocok sama selera aku Terus yang kedua yang ini Marabou ini Karena kayak terlalu kacang banget Terlalu heavy rasanya dibandingkan sama keks Dan aku mau berterima kasih kepada sponsor utama kita Kayak itu kakakku yang mengirimkan coklat-coklat ini langsung dari Swedia ke Indonesia Overall aku suka banget sama coklatnya Tapi dua tadi yang aku kurang suka Tapi the rest itu aku suka banget Dan sensasinya beda banget Kayak aku belum menemukan coklat ini di Indonesia Yang rasanya kayak gini Terutama yang keks tadi Please kalo misalnya kalian punya rejeki kalian harus beli Karena itu enak sekali Dan itu juga terkenal banget di Swedia Kata kakakku Kayak Besseler gitu lah pokoknya Setelah aku makan coklat sebanyak itu Sekarang aku udah kekenyangan So ya Jadi segitu aja video aku hari ini Jangan lupa kalo misalnya kalian punya request video apa Yang mau dibuat Jangan lupa komen Thank you so much guys for watching I'll see you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax